Pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur antar daerah. Ketua Umum Partai Perindo, Harita Nusudipio, menegaskan pembangunan dapat berjalan maksimal jika dibarangi dengan adanya berpihakan terhadap masyarakat kecil. Pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur antar daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka pemeratan sosial. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mendapatkan alokasi belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2018 sebesar Rp106,91 triliun. Dana tersebut rencananya akan dibelanjakan untuk pembangunan infrastruktur diantaranya transportasi darat seperti jalan dan jembatan, sektor sumber daya air seperti penanganan banjir, irigasi, dan perumahan. Untuk membangun atau untuk memelihara jalan nasional kita sepanjang 46.000 km. Kemudian pemeliharaan jalan 46.000 km dan pembangunan tol yang menjadi beban pemerintah 25 km. Untuk menyelesaikan diantaranya adalah jalan perbatasan di Kalimantan, jalan Trans Papua, jalan perbatasan di Papua. Majunya infrastruktur di setiap daerah bisa menjadi daya tarif bagi investor. Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudibyo menegaskan pembangunan dapat berjalan maksimal jika dibarengi dengan adanya keberpihakan terhadap masyarakat kecil, salah satunya pemberdayaan sumber daya manusia. Karena membangun daerah itu kan tidak hanya membangun masyarakatnya saja di situ, tapi juga harus mengundang investor masuk untuk bisa berinvestasi di situ. Dua komponen ini harus betul-betul dimaksimalkan, tapi jangan sampai dipenturkan. Kepedulian HT terhadap pembangunan infrastruktur antarwilayah sebagai upaya ikut berkontribusi untuk memajukan dan mensejahterakan Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan.